Ada pattern sebenarnya, semakin tidak dikenal, semakin tiba-tiba dalam proses pencalonan dan semakin tidak punya track record, pasti biaya politiknya semakin mahal. Dugaan saya, sebenarnya semua partai di Indonesia itu mendukung tertutup Pak, sebenarnya. Cuman di mata publik mereka kan harus kelihatan demokratis. Karena begini, kuncinya satu, seandainya memang partai-partai itu serius menolak sistem tertutup, kemarin itu bukan hanya bicara soal demokrasi dan lain sebagainya, ya kalau perlu membuat pernyataan yang lebih keras dong, kalau MK membuat tertutup maka kami partai A, BCDE akan boykot menarik diri dari pemilu. Selesai urusan kan? Bahwa partai kita itu sebenarnya tidak ada. yang ada itu perusahaan keluarga bernama partai politik. Jadi tidak untuk melukai partai. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om swastra astu, namo budaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada hari ini, hari Kamis 15 Juni 2023, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan putusan terkait dengan permohonan judicial review, terkait dengan sistem pemilihan umum yang akan dilakukan di tahun 2024 ke depan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan dari pemohon untuk menjadikan perubahan di sistem terbuka, proporsional terbuka menjadi tertutup, ditolak oleh Majelis Hakim. Dan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan beberapa waktu yang lalu, ada seorang tokoh yang namanya Profesor Dr. Deni Indrayana, menyebutkan bahwa dia mendapatkan bocoran bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi akan memutuskan atau mengganti sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Dan untuk ngobrolin hal itu telah hadir bersama dengan saya, dua narasumber kita, yang pertama adalah Dr. Wawan Mas'ud, beliau adalah Dekan Visipol Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, dan yang kedua adalah Udaferi Amsari SHMH LLM, beliau adalah aktivis hukum dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang di Sumatera Barat. Saya akan menyapa kedua narasumber kita. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Mas Febi. Oke, saya juga akan menyapa Udaferi. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam Mas. Iya. Terima kasih. Saya ingin ke Pak Wawan dulu. Pak Wawan, Pak Wawan tentu mengikuti sidang pembacaan putusan. Pak Wawan surpres nggak dengan putusan Majelis Hakim? Atau biasa saja? Yang pertama, tidak terlalu supres, tapi juga tidak terlalu biasa saja. Mengapa? Mengapa bagi saya sejak tahun 2004 kan kita memang sudah memiliki atau menggunakan sistem proporsional terbuka. Jadi ini dari sisi pelembagaan sistem pemilu, ini saya kira sudah sangat bagus dan karena itu keputusan MK sejatinya memberikan legitimasi yang jauh lebih powerful terhadap pilihan sistem yang kita punya. Yang saya tunggu-tunggu setelah keputusan ini adalah sikap dari partai politik, Mas Febi justru. Bukan hanya partai politik yang kemarin mendukung untuk tertutup maupun yang terbuka, tetapi bagaimana partai politik kemudian melakukan adjustment atas keputusan dan legitimasi terhadap sistem pemilu terbuka yang tadi sama-sama kita ketahui sudah diputuskan oleh MK. Yang pasti dalam kacamata saya, keputusan MK ini merupakan bentuk dari pelegitimasian atas sebuah pilihan sistem yang kita punya selama ini. Dan ini bagus untuk melakukan proses institusionalisasi atau pelembagaan pilihan sistem pemilu. Karena kita semakin terbiasa ke depan, masyarakat akan semakin paham, dan secara teknis pemilu akan semakin bagus daripada diubah setiap waktu. Hal lain saya kira keputusan MK juga menegaskan sesungguhnya bahwa pilihan terbuka ini memang jauh lebih dekat dengan esensi. Dari mengapa kita butuh pemilu, yaitu merayakan kedaulatan rakyat. Dalam konteks Indonesia, di mana partai politik itu cenderung masih menjadikan proses pencalonan sebagai secret garden of political parties business. Dalam konteks kita masih dibelenggu oleh oligarki kepartean. Ini saya kira pemilu sistem terbuka memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa melakukan koreksi atas kelemahan-kelemahan dari struktur politik yang melekat di sistem kita. Begitu Mas Feby. Oke, saya sekarang bergeser ke Udaferi Amsari. Tentu Uda tadi mendengarkan secara cermat pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim. Untuk menjawab dalil-dalil atau primis yang diajukan pemohon. Di antaranya adalah dengan sistem terbuka maka peran partai politik menjadi menurun. Lalu kemudian terjadi kerumitan di dalam pelaksanaan pemilu dan sistem pemilu dengan proporsional terbuka itu mahal dan hasilnya tidak optimal. Bagaimana Udaferi melihat Majelis Hakim di dalam menanggapi dalil-dalil yang disampaikan pemohon? Silahkan Bang. Ya, kalau dilihat ya hasil argumentasi Hakim sebenarnya Hakim sudah mengetahui bahwa argumentasi yang disampaikan pemohon Sumir. Kenapa Sumir? Misalnya soal efektivitas hasil. Apa alat ukur soal efektivitas hasil itu? Ya. Tidak ada begitu ya. Lalu kalau dikatakan berbiaya mahal, apakah alat ukur biaya mahal itu dari dikeluarkannya anggaran negara kepada proses penyelenggaraan? Kalau itu alat ukurnya yang timbul tanda tanya, kenapa kemudian negara tidak berupaya berhemat bersama dengan penyelenggara? Misalnya melarang penyelenggara membeli kendaraan yang tidak diperlukan dalam proses penyelenggaraan. Itu memastikan agar proses tidak mengeluarkan biaya besar karena penyelenggara sibuk melakukan konsolidasi tiap bulan satu kali. Itu kepengeluaran biaya. Dan itu tidak pernah kemudian jadi bahan bagi para pemohon maupun di DPR untuk menyederhanakan biaya atau beban biaya kepemiluan kita. Banyak sekali biaya-biaya yang tidak berguna itu. Nah kalau kemudian dikatakan bahwa tertutup itu akan jauh lebih murah, tidak juga. Faktanya sekarang negara sedang membiayai partai politik termasuk juga dalam berkampanye. Alat peraga kampanye itu biayanya biaya negara itu, biaya dari negara kita. Nah apakah kemudian itu juga dianggap sebagai pengeluaran yang tidak perlu oleh teman-teman yang mengajukan permohonan? Juga tidak disinggungkan. Dan perlu diingat bahwa apa yang sedang dilakukan oleh pemohon saat ini itu berbahaya bagi proses penyelenggaraan pemilu kita. Akan jauh timbul lebih mahal. Ya. Biaya yang akan keluar. Jadi agak kontradiktif. Kenapa lebih mahal? Misalnya kalau diubah jadi sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup. Maka penyelenggaraan harus sosialisasi lagi kepada peserta, kepada pemilih, dan itu membebankan biaya. Pemilih juga akan kebingungan tiba-tiba berubah di tengah jalan. Tahapan sudah berlangsung. Lalu kemudian partai politik juga harus sosialisasi kepada kadernya. Bahwa ini sudah ada perubahan yang kita lakukan, taktiknya akan berbeda. Ini beban biaya baru dan itu ternyata kemudian tidak menjadi alat ukur yang dihitung sebagai beban yang dikeluarkan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Makanya MK memberikan garis standaran yang penting. Pertama, kalau mau mengubah, jangan di saat tahapan. Kedua, kalaupun mau dilakukan perubahan, ya minimal harus ada proses yang baik agar orang mengetahuinya. Ketiga, yang menurut saya paling penting, sistem pemilu ini kan tidak ada yang paripurna. Pak Wawan paham betul itu setiap sistem ada kelemahannya masing-masing. Nah yang paling penting adalah memastikan sistem itu dikenal. Kelemahan dan kelebihannya oleh pemilih, peserta. Sehingga mereka biasa menggunakannya. Tahu apa yang terjadi, bagaimana praktik kecurangan, sehingga harus diantisipasi. Pemilu Amerika yang sudah berumur 220 tahun lebih itu selalu dikritik, terutama soal Electoral College. Tapi mereka mengatakan ini tradisi berkonstitusi kami. Secara logika memang ada kekurangan. Tapi kami sudah terbiasa melakukannya. Sehingga kalau ada orang yang melakukan praktik curang, kami langsung mengerti. Nah ini yang mestinya jadi kesepakatan kita. Ini sistem pemilu ini sudah kita pakai. Mari kita jadikan tradisi berkonstitusi. Agar kemudian terus kita pakai. Agar kita mengenal prosesnya. Kalau diubah seperti yang disinggung oleh Mas Wawan tadi. Kalau diubah setiap di tengah jalan. Kita bingung, pesertanya bingung, penyelenggaranya bingung. Akhirnya hasilnya juga membingungkan. Iya, iya, iya. Oke. Pak Wawan. Banyak orang berpendapat bahwa kalau MK memutuskan menerima permohonan dari pemohon untuk mengubah sistem pemilu kita menjadi proposional dengan daftar tertutup. Akan menimbulkan chaos. Dan bisa menyebabkan atau mengakibatkan pemilu kita jadi terganggu. Bukan hanya bikin bingung, tapi malah bisa bikin terganggu. Artinya bisa mundur, bisa ini. Apakah kekhawatiran itu beralasan, Pak Wawan? Kalau kemudian kita di tengah jalan mengubah sistem pemilihan dengan daftar, proposional dengan daftar terbuka menjadi daftar tertutup, Pak. Yang pertama, saya sedikit ingin melanjutkan Mas Ferry tadi. Betul. Saya kira memang kita perlu memberikan apresiasi yang cukup bagus kepada MK, Mas Ferry ya. Bahwa MK bukan hanya bertugas untuk sekedar menguji dan menilai permohonan ke konstitusi, tetapi MK memang punya tugas untuk memastikan agar proses berkonstitusi ini bisa berjalan semakin terlembaga dari waktu ke waktu. Dan saya kira di luar Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala aspek perubahannya, sistem pemilu yang itu merupakan turunan lebih lanjut dari apa yang diatur dalam Undang-Undang, itu merupakan bentuk konkret dari konstitusi nanti berjalan seperti apa. Jadi ini memang harus kita apresiasi. Nah terkait dengan tadi Mas Feby, seandainya ada perubahan apakah akan menghasilkan keriuhan, sudah pasti iya. Mengapa? Karena sekali lagi ini tahapan pemilu sudah berlangsung, kemudian semua orang sudah bersiap semua elemen untuk kira-kira mengimplementasikan sistem yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Jadi harus dipahami bahwa ini bukan Undang-Undang baru juga ya Mas Fary ya. Ini adalah Undang-Undang tahun 2017 yang sudah sempat dipakai kemarin. Dan kita tahu benar ada titik-titik lemahnya dari sisi penyelenggaraan, tetapi dari sisi upaya untuk sekali lagi memastikan kedaulatan rakyat dan masyarakat memiliki pilihan yang lebih otonom untuk menentukan atau melakukan koreksi atas bekerjanya pemerintahan, atas bekerjanya kekuasaan politik, sistem pemilu terbuka memberikan ruang yang lebih kuat ke situ ya. Nah artinya apa? Memang kepesan MK ini menghindari juga kemungkinan keriuhan politik yang tidak diperlukan. Jadi perdebatan-perdebatan yang tidak diperlukan seandainya keputusannya adalah menyetujui pemohon. Jadi ini saya kira sangat bijak MK ini. Nah cuman memang ini yang perlu diantisipasi bagaimanapun juga sistem pemilu terbuka, itu memang akan ada beberapa titik kelemahan. Salah satu yang disinggung, tadi Mas Fary menyampaikan ada soal pembiayaan politik, kalau tadi pembiayaan politiknya dalam kerangka atau dalam konteks penyelenggara, ini pembiayaan politik yang muncul dari sisi para peserta pemilu. Nah tetapi pertanyaannya selalu Mas Feby, mengapa biaya politik untuk kampanye dan lain-lain itu terlalu mahal? Penjelasannya selalu simpel, karena rata-rata memang calon atau kandidat tidak punya track record, tidak punya engagement sosial politik yang dibangun sebelumnya. Jadi semua yang sebuah karbitan itu pasti mahal. Tapi seandainya seorang calon itu memang sudah, misalkan ya, memulai karir politiknya dari bawah. Menjadi anggota DPR di kabupaten kota, kemudian berhasil baik, lalu menjadi anggota DPR di provinsi, berhasil baik. Saya kira proses untuk kemudian berkontestasi dalam kerangka legislatif nasional, jauh lebih murah. Mengapa? Orang sudah mengenal, sudah yakin dengan track recordnya. Jadi ada pattern sebenarnya, semakin tidak dikenal, semakin tiba-tiba dalam proses pencalonan, dan semakin tidak punya track record, pasti biaya politiknya semakin mahal. Dan kemudian akan cenderung menggunakan cara-cara politik uang, membeli suara, dan seterusnya. Tetapi, semakin seorang kandidat punya track record, semakin seorang kandidat memiliki keyakinan bahwa sudah berinteraksi dan sudah memiliki jejaring sosial yang kuat ke masyarakat, biaya politiknya jadi jauh lebih murah. Nah, jadi ini tergantung. Jadi sebenarnya yang mengatakan biaya mahal itu ya jangan-jangan, karena memang tidak terbiasa untuk berinteraksi. Politik ini, pemilu ini kan bukannya soal kapitasi dari modal uang, tetapi juga modal sosial. Nah, jangan-jangan itu modal sosialnya nggak cukup kuat, sehingga kemudian jadi... Tapi ini ya, saya kira itulah. Ada kelemahannya, tapi kita tahu lah bagaimana cara untuk mengkoreksi atau mengantisipasi kelemahan ya, Mas Ferry ya. Saya setuju tadi poinnya. Baik. Saya ke Uda Ferry nih. Mungkin Uda punya analisa ya, mengenai satu partai besar yang memberikan dukungan kepada sistem proporsional dengan daftar tertutup, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak kenapa ya, kalau menurut analisis sudah, PDI lebih cenderung suka kepada sistem yang tertutup. Silahkan, Pak. Ya, ini sebenarnya ilmu Mas Wawan nih, Mas. Tapi, karena orang Kutatan Negara yang juga belajar ilmu politik dan politik hukum, saya nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Wawan. Sebenarnya, apapun pilihan sistem, tentu ini bicara taktik politik ya. Political combat tactic lah gitu ya. Gimana kemudian bisa memenangkan pertarungan lebih banyak. Dan itu juga yang menjadi pertarungan sembilan partai parlemen. PDIP memilih tertutup. Tentu saja ada harapan bagi PDIP jumlah suara dan jumlah kursi mereka di parlemen meningkat. Nah, logikanya sederhana. Sebagian besar teman-teman ilmu politik yang melakukan survei dan kajian soal situasi politik dan sistem kepemiluan kita, mendeteksi bahwa parti ID PDIP itu jauh lebih tinggi dibandingkan partai-partai yang lain. Jadi, parti ID itu orang mengenal partai, lambang partai itu jauh lebih baik gitu ya. Dan kecenderungan pemilih dengan preferensi mengenal lambang partai itu jauh lebih tinggi untuk memilih partai juga tentu akan sekian besar. Dengan sendirinya, kalau sistem pemilunya tertutup, maka ini akan menguntungkan PDIP. Orang akan lebih banyak memilih PDIP karena dari lambang-lambang partai yang ada, wah yang mereka pahami ada PDIP gitu ya. Nah, sementara kalau kemudian terbuka, ada daftar kader, kader ID-nya muncul begitu ya. Maka ketika orang mau memilih partai PDIP karena mereka kenal, mereka ingat ada figur tertentu yang mereka kenal di partai yang lain. Mereka akan coblos langsung kader itu. Tentu akan beralih proses suara itu ke tempat yang lain. Nah, ini bicara soal taktik saja. Bagi partai-partai yang delapan, mereka merasa tidak sanggup bertarung dengan parti ID. Jadi, daftar tertutup itu tentu saja akan merugikan mereka. Nah, ini bicara soal taktik saja. Dan angkanya menarik. Ada beberapa survei yang berbeda-beda. Kalau tertutup, kecenderungan PDIP akan dikisaran 25 hingga 30 persen. Ada lagi hasil yang membuat kita shock kan? Sekitar 40-45 persen. Itu kan akan terjadi mayoritas tunggal di parlemen. Ngapain aja bisa gitu ya. Tidak perlu partai yang lain, mau mengubah undang-undang dasar, mau buat undang-undang sistem pendidikan tinggi, seperti yang selama ini mau diubah atau mau dipertahankan, itu suka-suka partai mayoritas tunggal. Nah, kondisi ini yang kemudian membuat partai yang delapan, merasa ini tentu akan membuat partai kita tidak punya bergaining position nanti di parlemen. Dan itu tidak baik karena tidak ada perimbangan di parlemen. Karena teori aktor yang paling terkenal, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kalau terlalu mayoritas, apalagi mayoritas tunggal, penyimpangan besar akan terjadi. Maka mestinya sistem membangun perimbangan, tidak tunggal begitu. Nah, ini yang sebenarnya kita pahami bahwa ini soal keuntungan suara saja. Bukan pertarungan yang fair kalau sudah bicara sistem, yang diinginkan oleh partai-partai tertentu. Jadi, menurut saya agar pertarungan fair, kita berkiblatnya kepada konstitusi. Pasal 22E, ayat 2 jelas itu, bahwa pemilu itu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jadi, karena untuk memilih anggota, aroma sistem proporsional terbukanya jauh lebih dekat. Sedangkan alasan Hakim Arief Hidayat, bahwa peserta pemilu itu partai politik, itu pesertanya. Tapi metode memilihnya harus dilihat, pasal 22E, ayat 2. Yang disampaikan Prof. Arief, hanya pasal 22E, ayat 3. Jadi, setengah-setengah nih penyampaiannya. Kalau mau semua paket pasal 22E itu dibedak, kentara kok bahwa sistem itu adalah proporsional terbuka. Terima kasih. Pak Wawan, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat lewan forum ini, Pak. Apa minus plusnya sistem proporsional dengan daftar tertutup, dan proporsional dengan daftar terbuka, bagi di mata partai politik? Pak Wawan, bisa dijelaskan ya? Yang pertama begini, Mas Faby. Ya. Sampaikan Mas Faby tadi udah tepat banget itu. Memang ini ada analisis personal choice lah. Di beberapa partai ya, khususnya PDIP dikaitkan dengan Parti ID. Tapi kita juga jangan lupa bahwa secara teknis, sistem pemilu terbuka pun, itu jika seseorang nantinya mencoblos gambar partai, itu juga akan dihitung loh ya. Ya. Bahwa suara pemilih ketika mencoblos gambar partai, itu juga dianggap kartu suaranya sah. Ya. Pertanyaannya kalau nyoblos partai lari kemana, kan gitu aja loh. Itu akan dihitung ke calon nomor satu dari masing-masing partai. Kalau memenuhi sudah diatas, apa namanya, angka keterpilihan baru ke yang kedua dan seterusnya lah. Kira-kira kan kayak gitu. Jadi sebenarnya terbuka pun, itu juga memilih partai, itu juga akan sah. Ya. Nah, tetapi dengan adanya pilihan terbuka, maka memang masyarakat nanti bisa melihat partai itu mencalonkan siapa saja. Dan kalau ada provinsi yang dikenal, maka dia akan mencoblos itu. Jadi ini sebenarnya mengkombinasikan terbuka itu antara orang memilih partai dengan orang nantinya bisa memilih tokoh yang dia kental. Ya, ya. Anggaplah misalkan saya. Saya ini tokoh yang sangat terkenal di daerah pemilihan tertentu, begitu ya Mas Bebi ya. Ya. Pemilihan A. Kebetulan, saya tidak laku di partai C. Masuklah saya partai D kayak gitu. Pemilih, meskipun pemilih di dapil saya itu cenderung ID partainya C, dia bisa lari ke saya memang. Yang kebetulan saya bisa di partai D kayak gitu. Karena orang mengikuti tokoh. Jadi memang, pemilih terbuka ini memang membuka ruang. Bahwa preferensi pemilih tidak hanya kepada partai, tetapi juga bisa kepada mengikuti tokoh. Mengikuti individu. Dan kalau sistemnya itu full tertutup, ya memang kemudian kita sebagai pemilih tidak akan punya ruang. Kalau kita punya preferensi individu. Karena mau tidak kita harus memilih apa namanya partainya kayak gitu. Nah bagaimana di mata partai ini keunggulan kelebihannya? Jelas, bagi partai-partai yang mencoba untuk men-challenge partai besar, pemilu terbuka, apalagi jika bisa mengangkat tokoh-tokoh yang baik, memberikan ruang bagi tokoh-tokoh yang itu di luar kekuasaan, atau di luar mainstream, maka mereka akan punya kesempatan lebih besar untuk bisa mengakumulasi suara. Sekali lagi misalkan saya, ini kebetulan misalnya dianggap sebagai tokoh terkenal di sebuah dafil A, dan tidak laku di partai tertentu. Tetapi kemudian partai yang lain memberikan kesempatan pada saya. Nah maka saya bisa dikapitalisasi, bisa dimanfaatkan oleh partai tempat saya bergabung untuk kemudian menaikkan angka suaranya. Jadi yang terbuka ini memang memberikan kesempatan, khususnya bagi apa yang kita sebut sebagai upraiser lah ya. Mereka-mereka yang dari luar sistem, mereka-mereka yang dari luar struktur elit untuk kemudian bisa mendapatkan kesempatan lebih terbuka agar menjadi representasi dan wakil rakyat. Nah kalau ini kelebihannya ya, kekurangannya terbuka itu memang membutuhkan sekali lagi upaya politik yang lebih keras. Ya karena menuntut partai untuk memastikan ada engagement dengan masyarakat. Saya nggak tahu ini dalam kacamata partai keunggulan atau kekurangan. Bisa jadi bagi partai yang memang niat baiknya adalah membangun engagement dengan masyarakat, ya ini keunggulan ya Mas Ferry ya. Tapi bagi partai yang memang jenderal dikelola secara elitis, ya ini merepotkan. Nah kekurangannya tentu kalau terbuka ini ya tadi ya biaya politik dan seterusnya. Bagaimana dengan tertutup? Nah untuk yang tertutup itu partai memang menjadi jauh lebih ringan kerjanya. Karena mereka cukup mensosialisasikan visi ibaratnya, visi misi partai dan kandidatnya siapa. Dan kemudian mengajak untuk memilih. Pertanyaannya adalah partai-partai di Indonesia itu sesungguhnya suka yang mana? Saya gak tau Mas Ferry ya, tetapi dugaan saya sebenarnya semua partai di Indonesia itu mendukung tertutup Pak, sebenarnya. Cuman di mata publik mereka kan harus kelihatan demokratis. Karena begini, kuncinya satu. Seandainya memang partai-partai itu serius menolak sistem tertutup, kemarin itu bukan hanya bicara soal demokrasi dan lain sebagainya. Ya kalau perlu membuat pernyataan yang lebih keras dong. Kalau MK membuat tertutup, maka kami, partai A, B, C, D, E akan boykot menarik diri dari pemilu. Selesai urusan kan? Kalau itu memang berangkat dari ideologi partai loh Pak. Tapi kalau hanya ancam-mengancam gitu ya, tidak lebih dari sekedar membangun anulah, apa namanya, membangun semacam positioning di masyarakat, bahwa kita kelihatan lebih demokratis dan seterusnya. Mengapa dalam banyak ukuran, apalagi, ingat Pak, partai politik di Indonesia yang benar-benar demokratis secara internal, ini kan sangat sedikit ya Mas Ferry ya, partai politik di Indonesia yang benar-benar demokratis Pak, dari si pengelolaannya. Sebut deh partai apapun, gambarnya manapun. Rata-rata itu tidak demokratis, rata-rata itu dikuasai oleh elit-elit tertentu. Ya kadang partai kelihatannya demokratis, ada pemilihan, tapi kan hanya geser-geser diantara elit Pak. Dan kemudian tidak sepenuhnya menggeser orang, begitu. Jadi ini, susah juga nih kita memahami partai politik di Indonesia ini. Dugaan saya ya, seandainya misalkan hari ini dinyatakan tertutup pun, dugaan saya yang paling keras dan yang paling sibuk untuk mengkritisi ya paling ya Mas Ferry, kemudian saya, dan teman-teman siku society di kampus lah. Kalau partai politik ya mungkin rame, dua minggu habis itu ya sudah, mereka akan ikut pemilu, membahas strategi kata Mas Ferry kan. Oke, ini digasar tertutup strateginya kayak apa. Bukan saya kok cuma kayak gitu. Tidak ada yang akan benar-benar mengatakan secara ideologis. Ini tidak sejalan dengan ideologi partai saya, karena itu maka kita harus melakukan ABCDE bahkan sampai radikal misalnya boykot pemilu gitu. Kalau ada yang melakukan itu, wah itu seru itu. Mantap ya. Tapi agak susah ya kita menghadapkan partai politik di Indonesia itu enggak sih Mas Ferry? Mas Ferry, ini menarik sekali apa yang dikatakan Pak Wawan tadi. Tapi beberapa saat sebelum majelis ini menjatuhkan putusan, itu ada Profesor Denny Indrayana yang menyebutkan bahwa dia mendapatkan bocoran bahwa akan tertutup. Meskipun kemudian ini, menurut Mas Ferry, waktu itu dilontarkan, apa sih sebenarnya di benak Mas Ferry dengan lontaran Profesor Dr. Denny Indrayana ini? Silahkan Mas. Ya Mas Fem, yang melontarkan Prof. Denny yang membela Ferry. Ini saya mau sedikit sebelum ke Prof. Denny itu, kalau boleh, ya silahkan, yang disampaikan oleh Mas Wawan bahwa partai belum betul-betul serius soal terbuka dan lebih punya kecenderungan soal tertutup itu bisa dilihat faktanya ketika daftar, mendaftarkan bakal calon anggota legislatif, sebagian partai masih ada yang tidak mengirimkan nomor bahas caleg. Kalau mereka mau menuntut ini harus terbuka, mereka sudah langsung kasih nomor itu dan nama. Nah ini sekarang, mereka ada yang tidak mengirimkan nomor urut gitu ya. Nah itu kan masih ragu-ragu gitu ya. Kalau bisa ya, ya tertutuplah gitu kan. Tapi itu salah satu bukti yang menarik betapa tidak seriusnya partai kita berpartai. Tadi sebelum mulai Mas Wawan saya bercanda dengan Mas Fem, bahwa partai kita itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu perusahaan keluarga bernama partai politik. Jadi tidak untuk berpartai. Nah soal Prof. Denny, saya merasa tidak logis ya waktu itu. Kenapa? Karena ketika pernyataan itu disampaikan, Mahkamah Konstitusi baru meminta para pihak yang jumlahnya cukup banyak, 14 pihak terkait, dan pihak pemohon dan termohon itu 17 pihak mengirimkan kesimpulan, yang itu tidak ada sidangnya. Kesimpulan itu berupa tulisan yang harus dibaca. Dan ini pasti akan memakan waktu panjang. Dan sudah pasti belum ada rapat permusawaratan hakim. Makanya tidak mungkin ada putusan, kan gitu ya. Tetapi saya pernyataan itu kalau ditinjau dari analisa berbeda, angle-nya ditarik berbeda. Misalnya, bagaimana para hakim diseleksi. Sehingga kemudian mereka punya kecenderungan politik seperti apa. Misalnya berdasarkan pasal 24C undang-undang dasar itu, tiga hakim dipilih oleh presiden. Kebetulan partai presiden PDIP yang punya kecenderungan tertutup. Tiga lagi dari DPR, prioritasnya PDIP, yang ingin tertutup. Ini sudah 63 nih, agak benar Prof. Denny kalau pakai tinggal ini. Kalau ditambah, yang dari Mahkamah Agung ada adik ipar presiden, jadi 72. Nah, tetapi tapi kan ini beda. Harusnya melihat konstruksinya adalah hukum acara MK. Tidak memungkinkan bagi MK memutus ketika pernyataan Prof. Denny itu disampaikan. Bagi saya, mungkin ini adalah strategi advokasinya Denny Indriana. Kalau ini bagian dari strategi advokasi itu, pada titik tertentu, dia sudah berhasil. Tapi pada membangun kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi, ini pukulan telah dihulu hati Mahkamah Konstitusi. Dan bagi saya agak janggal ya, kalau Mahkamah Konstitusi merespon pernyataan-pernyataan publik. Karena sederhananya, Hakim itu bicara dengan putusan. Bukan dengan rilis media. Nah, sekarang ada rilis media ya, merespon pernyataan Prof. Denny Indriana. Jadi ada sisi nuansa emosional menanggapi respon ini. Bagi saya akan lebih elegan, Mahkamah tetap bicara dengan putusannya. That's it, selesai. Biarkan publik melihat siapa yang benar, Prof. Denny atau Mahkamah Konstitusi. Begitu Mas. Iya. Sekarang ke Pak Wawan. Pak Wawan, menurut kacamata Pak Wawan, apa yang dilakukan Prof. Dr. Denny Indriana ini produktif atau tidak sih buat kemajuan demokrasi kita? Pak Wawan. Mas Feb, sebelum beliau menjawab, ini semua UGM semua ini. All UGMs final, Mas Wawan. Mas Feb, ini bisa aja. Pogong Pak Wawan. Saya melihatnya dalam konteks yang lebih luas dulu. Iya. Ini, Pak Mas Feb ya. Kalau dari sisi hukum acara MK dan SPG-nya yang disampaikan oleh Mas Ferry, saya kira sudah komprehensif. Tapi begini, salah satu hasil dari proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia 20 tahun lebih ini, sesungguhnya adalah dispersi kekuasaan. Dan dispersi ini penyebaran ya. Penyebaran dan pembagian kekuasaan negara kepada berbagai lembaga-lembaga negara yang luar biasa. Nah, tujuan utama dari dispersi dan division of power ini sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya untuk mengahirkan check and balances antara satu institusi dengan institusi yang lain. Jika sampai, ya jika sampai di Indonesia ini dalam era yang dispersi kekuasaan dan division of kekuasaannya ini sudah begini luar biasa, kok kemudian bisa dikooptasi semua? Berarti ya memang ini yang mengkooptasi ini power-nya memang luar biasa besar. Dan power yang luar biasa besar ini kombinasi dari segala hal lah ya, entah itu power yang hard power, soft power, cultural, socio-ekonomik, dan lain sebagainya. Tapi itu unlikely lah akan terjadi. Artinya apa? Saya selalu masih berpandangan positif ya, bahwa dengan sistem penyebaran dan pembagian kekuasaan yang kita punya, tidak mungkin lah jika satu lembaga akan 100% bisa mengkooptasi, mempengaruhi lembaga lain tanpa ada kontrol. Nah ini artinya apa? Bahwa saya dari awal, apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang kebetulan hari ini keputusannya ke situ, sesungguhnya secara personal saya sangat trustful kepada MK. Mengapa? Isinya orang-orang MK adalah para wise men lah, orang-orang bijak lah ya. Dan mereka, beliau-beliau ini tidak hanya berasal dari satu latar belakang perspektif keilmuan, perspektif hukum maupun latar belakang politik yang sama, tapi kan beda-beda ya Mas Ferry ya. Artinya apa? Jika ada proses pemaksaan, saya menduga hari ini akan ada dissenting opinion yang kuat. Iya kan Mas Ferry ya? Tetapi dissenting opinion itu kan tidak terjadi hari ini tadi. Artinya apa? Kalau memang ada bentuk-bentuk intervensi kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan MK, dugaan saya tidak semua hakim MK itu kemudian bisa di, apa, dalam tanda petik bisa dikooptasi. Pasti akan muncul dissenting opinion yang itu kemudian akan memberikan pencerahan kepada publik, sekaligus memberikan gambaran proses apa yang terjadi. Karena dissenting opinion kan saya nggak tahu ya Mas Ferry mungkin bisa menyampaikan dari si hukum, kan menunjukkan adanya pertarungan, apa, pertarungan diskursus, pertarungan penafsiran, dan pertarungan posisi hukum kan Mas Ferry ya, dissenting opinion itu kan. Dan kalau itu tidak ada dissenting berarti ya sebenarnya ada proses yang berjalan sangat akuntabel di dalam tubuh MK. Bahkan ketika itu lahir dissenting pun, itu juga menunjukkan ada sistem yang berjalan secara sehat. Nah poin saya oke lah, siapapun bisa mengatakan bahwa mencurigai ada ini itu, ya kalau dalam perspektif politik ya ini yang kita sebut sebagai pertarungan diskursus, pertarungan narasi yang coba dibuka ya. Tetapi pada akhirnya, karena saya ini cukup percaya dengan apa yang disebut sebagai proses pelembagaan dan institusionalisasi demokrasi, justru sistem kenegaraan yang kita punya saat ini masih akan memberikan ruang-ruang yang kuat agar satu lembaga negara, satu agen kekuasaan negara tidak bisa 100 persen, tidak bisa seenaknya untuk mengontrol keputusan-keputusan publik ya. Dan saya kira yang terjadi dalam konteks MK seperti itu, dan siapapun ya boleh mencurigai, boleh mengasumsikan, boleh berperasaan, tapi in the end of the day, saya setuju dengan Mas Ferry, yang bicarakan fakta kan Mas? Dan saya kira ini ya memang baiknya ya MK ya cukup dengan menunjukkan fakta hasil persidangan saja, tanpa harus bicara lebih jauh, apalagi menanggapi personal kepada siapapun ya. Karena MK lembaga negara cukup mengeluarkan fakta-fakta dari proses kelembagaan yang dilakukan, itu akan jauh lebih sehat bagi demokrasi kita. Oke, ini pertanyaan Pak Mungka saya kepada dua Bapak, mungkin nggak ada kaitan langsung dengan putusan MK hari ini. Saya ingin tanya dulu kepada Mas Ferry pertanyaan yang sama, nanti juga kepada Pak Wawai. Pak, apakah menurut Bapak berdua, sampai detik ini, cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu sudah melanggar konstitusi dan sudah memenuhi syarat untuk diimpet, Pak? Mungka Pak Ferry dulu. Kayak ini pertanyaan lebih mudah saya jawab, berbandingkan dijawab oleh Mas Wawai ini. Karena perdebatannya politiknya panjang. Saya itu menganut bahwa sistem presidensial yang dipilih oleh Bapak Bangsa kita itu punya ciri khas, Mas. Yaitu fixed term in office. Masa jabatan yang tetap. Berdasarkan kehendak konstitusi, hanya lima kondisi plus satu saja, Presiden itu bisa diimpeach. Kalau dia melakukan pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, dan melakukan perbuatan tercelah. Plus enam, kalau dia tidak memenuhi lagi, syarat menjadi calon presiden. Nah, itu yang membuat presiden bisa diimpeach. Nah, soal cawe-cawe itu, apakah itu termasuk perbuatan tercelah? Tentu harus dibuktikan dulu. Sejauh mana cawe-cawe presiden itu betul-betul dianggap celah. Saya beberapa kali, beberapa diskusi, mengingatkan presiden tidak melakukan penyalahgunaan, wawenang, fasilitas, dan kekuasaan yang dia miliki untuk kepentingan politiknya. Presiden itu, sebagai orang politik, dan anggota partai politik, boleh secara individu dukung-mendukung calon. Yang tidak boleh itu, dia menggunakan fasilitas negara, kewenangan yang dia miliki, untuk kemudian memenangkan preferensi politiknya. Dan harus diingat, presiden dengan dua periode, mestinya keluarnya sudah jadi negarawan, bapak bangsa, tidak lagi memperlihatkan apa emosional politiknya. Dia harus lebih wise, lebih bijak. Dan saya khawatir kalau presiden merasa dengan cawe-cawe itu, dia telah menyelamatkan bangsa dan negaranya. Bukan tidak mungkin, cawe-cawe itu malah menimbulkan perpecahan dan kerubitan baru. Sebagai orang yang sudah dituakan dalam khas anah politik, mestinya presiden bijak dong. Saya, siapapun jadi presidennya, saya akan dukung, saya yakin mereka akan menindaklanjuti program saya. Karena kan program nasional itu ada aturannya, tidak boleh diubah sesuka hati. Tapi memang ada nuansa yang menurut saya sangat emosional dan berpotensi orang menganggap ini sebagai tindakan yang tercelah. Oleh karena itu, mohon presiden untuk hati-hati dan tidak membuat publik saling berbenturan satu sama lain. Mudah-mudahan itu hanya emosional sesaat, tidak dipraktikan ketika kemudian semakin dekat hari H. Mudah-mudahan. Dan saya yakin, apa namanya, kita punya preferensi politik yang berbeda-beda, tetapi harus diingat, dalam preferensi yang berbeda-beda itu, kita satu bangsa. Kalau di melawan Belanda saja, kita berhasil menyatukan bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Kelimantan, masa urusan pemilu bangsa sendiri, kita harus pecah belah. Jadi agak jaga saja, pernyataan cawe-cawe itu, mudah-mudahan itu tidak terjadi, mas. supaya ini tidak ribut terus. Baik. Silahkan Pak Pawan. Kalau menurut Pak Pawan bagaimana ini? Ya kalau saya mudah saja jawabannya. Jelas kalau secara konstitusional, menuju kepada proses pemakzulan, itu sangat banyak elemen-elemen yang harus dipenuhi, sangat panjang pembuktiannya Pak. Cuman kalau saya melihatnya, selalu kan dari kacamata relasi kuasa Pak ya, bahwa ini ya menunjukkan apa yang kita sebut sebagai ini ya bentuk-bentuk ekspresi dari upaya untuk melakukan influencing tadi ya. Politik ini kan soal bagaimana A bisa mempengaruhi B untuk melakukan, atau untuk memaksa B melakukan tindakan sebagaimana yang A mau kan Pak. Jadi kalau saya melihatnya masih dalam konteks seperti itu saja ya. Sebagai political actor, termasuk presiden, kemudian mencoba untuk mengeksersis power-nya. Cuman kan selalu memang ada batasan. Eksersis power itu dilakukan seperti apa? Batasannya selalu dua. Satu, batasan normatif, hukum, legal, konstitusi. Yang kedua ya, batasan kepatutan. Kayak gitu. Nah soal kepatutan ini Pak, yang selalu memang kemudian dari waktu ke waktu harus kita diskusikan. Dan kemudian ya, persis seperti Mas Peri tadi, kalau negarawan itu ya, tidak perlu ditunjukkan mana yang patut dilakukan, mana yang tidak kan Mas ya. Nah tapi saya kira itu Pak ya, kalau soal proses investment, pemazulan, ini kan proses normatif ya, konstitusional ya, yang prosesnya panjang. Tetapi politik ini atau exercise of power ini kan juga mengandung dimensi yang disebut sebagai dimensi etik Pak ya, political etik lah, kepatutan politik. Nah ini yang saya kira posisi dan peran dari masyarakat sipil penting untuk selalu mengingatkan ya, batas-batas patut, tidak patut, wajar, tidak wajar, apa, bijak, tidak bijak. Nah ini saya kira yang penting ya, untuk terus-menerus muncul di publik ya. Dan saya kira publik kita masih punya ruang luas ya, Mas Peri ya, untuk bisa menyampaikan pandangan dan perspektif ini tadi Pak. Dan ini saya kira penting ya, untuk membangun satu demokrasi yang sehat, bahwa siapa ketika melakukan apapun, jangan lupa, akan ada selalu publik yang mengontrol bahwa politik kita ini ibaratnya sekarang seperti rumah kaca kayak gitu. Apapun yang terjadi dalam rumah kaca kekuasaan, publik, sipil society, itu masih bisa melihat. Dan kemudian kita bisa menyampaikan pandangan perspektif kita atas apa yang kita lihat dalam rumah kaca kekuasaan itu. Nah, bagusnya sistem demokrasi seperti itu Pak ya, ketika semuanya kemudian bisa kita lihat. Baik. Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, kita sudah di penggundung acara. Sekali lagi saya terima kasih kepada Dr. Wawan Mas'ud, Dekan Fisipol, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Demikian pula Bang Ferry Amsari, S.H.M.H.L.L.M., aktivis hukum dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Moga-moga obrolan kita pada hari ini bermanfaat buat masyarakat banyak dan tentu dengan obrolan ini bisa menghidupkan demokrasi kita supaya lebih dewasa. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai jahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, namu budaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih telah menonton!